Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang anak-anakku kelas 12, kita bertemu kembali dengan saya Pak Subroto dalam materi pelajaran sejarah Indonesia. Mungkin beberapa minggu kemarin ada beberapa materi yang kurang tersampaikan dengan baik, kalau mungkin masih kurang bisa dibaca di buku paket atau buku LKS atau di media internet. Untuk materi hari ini, mungkin saya di sini hanya menyimpulkan saja tentang materi sejarah Indonesia kelas 12 ini. Ini tentang demokrasi liberal, mudah-mudahan demokrasi terpimpin, mudahan era order baru. Oke, lanjut, kita masuk materi. Demokrasi liberal atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai demokrasi parlementer, karena memang satu yang dipakai adalah sistem parlementer. Masalah-masalah politik dan ekonomi pada masa era ekonomi demokrasi liberal, ada beberapa ini yang muncul, mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan di sini, sebenarnya banyak sekali. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan dari parlementer itu sendiri, sehingga sewaktu-waktu kabinet yang dibentuk oleh parlement dapat dijatuhkan oleh parlement sendiri. Ya memang saat itu kabinet memang diangkat oleh parlement, bukan oleh presiden, karena sistem yang dipakai adalah parlementer. Kemudian yang kedua, kabinet sering berganti. Kenapa bisa berganti? Karena memang ada masih tidak percaya atau ada beberapa program yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga program yang telah direncanakan tidak terlaksana sesuai rencana ya pasti. Justru malah program baru yang dimulai itu dirancang. Jadi belum selesai program yang direncanakan, justru malah merencanakan program yang baru. Jadi masalah yang bertumbuk di kemudian hari. Sehingga kabinet akhirnya diganti dengan kabinet yang lain. Kemudian yang ketiga, situasi keamanan yang tidak menguntungkan. Satu memang keamanan yang sering bergejolak di berbagai daerah karena mungkin masalah ekonomi atau masalah politik. Karena banyak pemberontakan atau separatis di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Maluku, banyak sekali yang muncul di berbagai daerah ini. Banyak sekali latar belakangnya pasti. Kemudian empat yang disini disebutkan tidak stabilnya situasi politik dalam negeri dalam hal ini. Sehingga pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Karena untuk menumpas suatu pemberontakan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oke, sekarang menginjak ke demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri muncul awal-mula setelah ada dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret sendiri bisa diartikan suatu pernyataan, suatu yang dinyatakan oleh Presiden. Pertama isi dekret dari Presiden Soekarno saat itu adalah menetapkan bahwa badan konstituanto itu dibubarkan per tanggal 5 Juli itu. Kemudian yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi sekena bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi seluruh hukum menginduk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Menetapan Undang-Undang Dasar 1945 ini berhitung mulai tanggal penetapan dekret, ini tanggal 5 Juli 1959. Kemudian juga dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu tidak berlaku lagi. Kemudian isi dekret yang ketiga, yang terakhir, pembutuhkan MPRS, Majelis Permusaraan Rakyat Sementara, yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan dari berbagai daerah, serta pembutuhkan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau disingkat DPHS. Dalam era demokrasi terpimpin muncul ide untuk pembebasan Irian Barat, pasti ada prosesnya. Perjuangan mulai dimulipunasi, pasti ya. Pertama mulai konferensi meda bundar, kalau tidak salah itu berlangsung start tahun 1949. Dalam keputusan tersebut, Irian Barat akan diserahkan setahun kemudian, dibahas dan dikembalikan kepada Indonesia. Tapi selama kurun waktu 49 sampai 50-an itu tidak ada realisasi tentang Irian Barat ini. Kemudian Indonesia juga melalui forum sidang perserikatan bangsa-bangsa, mengungkapkan kalau Irian Barat ini harus diperjuangkan supaya kembali kepada Indonesia. Baik melalui konferensi meda bundar maupun sidang perserikatan bangsa-bangsa, Indonesia tidak pernah mendapatkan seperti yang diinginkan, yaitu Irian Barat kembali ke NKRI. Jadi dianggap gagal. Kemudian perjuangan dilalui dengan jalan lain, yaitu konfrontasi politik, ekonomi, dan militer. Tahun 1956, pihak Indonesia membatalkan seluruh sidang KMB, karena memang sidang KMB yang dulu itu jernyata tidak ada realisasi di kemudian hari. Akhirnya secara sepihak Pak Soekarno sebagai Presiden saat itu membatalkan hasil seluruh sidang KMB. Dan diumumkan tentang pembatalan utang-utang Indonesia kepada Belanda. Jadi secara sepihak utang-utang Indonesia itu tidak dibayarkan, menganggap sidang KMB tidak berlaku lagi. Dalam hal bidang ekonomi, pemukan buruk di perusahaan Belanda. Kemudian yang ketiga, melarang penerbangan dan pelayaran Belanda di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda tidak lagi beroperasi di Indonesia. Next, nasionalisasi terhadap kurang lebih 700 perusahaan Belanda di Indonesia. Nasionalisasi itu maksudnya perusahaan Belanda ada yang dibeli, ada yang dirampas menjadi milik perbendaraan negara Indonesia. Kemudian yang kelima, mengalihkan pusat pemasaran komoditi RE ke Belanda, itu diarikan ke Bremen di Jerman. Jadi pusat perdagangan Indonesia langsung ke Jerman, bukan ke Belanda lagi. Kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan trikora, trikora singkatan dari tiga komando rakyat pada 19 Desember 1961. Isinya antara lain, yang pertama gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, karena memang Belanda saat itu ingin mengeluarkan bahwa Papua itu harus mereka lepas dari Indonesia, walaupun masih menghidup pada negeri kerajaan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Jaya, maksudnya Irian Barat atau Irian Jaya itu menjadi wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum, guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Maksud mobilisasi umum itu, warga sipil seluruh warga Indonesia bersiap jika terjadi perang besar-besaran terhadap negara Belanda. Akhir dari konflik Irian Barat ini, ada persetujuan New York, tanda tangan tanggal 15 Agustus tahun 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilansanakan di markas besar PP di kota New York, Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA, badan PBB yang mengurusi masalah ini, menyerahkan pemerintahan Papua ini bagian Barat kepada Indonesia. Ini secara sah oleh PBB. Pemerintahan Indonesia membuarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua. Lebih dikenal kalau bendera Papua itu bendera bintang kejurah. Dan lagu kebangsaan Papua tidak boleh dikumandakan, hanya bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia. Putusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melarangkan organisasi Papua Merdeka, mulai sejak saat 1965 sampai sekarang, atau lebih dikenal dengan OPM. Next, penuruan jajah pendapat pada tahun 1969, disenaihkan penentu pendapat rakyat atau PPERA, yang diatur oleh Jenderal Sarwa Edi saat itu. Hasil PPERA, Papua bergabung dengan Indonesia, kemudian keputusan ini dijuruhkai oleh organisasi Papua Merdeka ini, OPM ini, dan berbagai pengemat independen internasional pasti. Walaupun demikian Amerika Serikat, memang sebagai negara super power, supaya pihak Indonesia itu berpihak kepada Amerika, seolah-olah seperti itu, tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis, penuh Soviet maupun dari Cina, mendukung hasil ini. Jadi Amerika Serikat berusaha supaya Indonesia itu menjadi kroninya, teman dari Amerika Serikat, dengan cara pihak Papua ini, Irian Barat ini menjadi wilayah bagian dari Indonesia. Irian Barat akhirnya menjadi provinsi ke-26 di Indonesia, dengan nama Irian Jaya saat itu. Itulah akhir dari Orde Lama, karena kita menginjak Orde Baru. Iya, Orde Lama itu muncul saat istilah Orde Baru muncul, era Pak Suharto, Presiden yang kedua ini. Sebenarnya waktu Orde Lama, zaman Pak Soekarno istilah Orde Lama tidak ada. Oke, kita menginjak ke Orde Baru. Masalah-masalah yang muncul banyak sekali ya, dalam era Orde Baru selama 32 tahun Pak Hato pemerintah. Yang pertama, kekuasaan pemerintah sebagai eksekutif terlalu besar, sehingga badan legislatif, Yudhikati tidak begitu menonjol, karena yang paling menonjol adalah eksekutif, yang ini Presiden Pak Suharto saat itu. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah daerah terlalu kecil. Pemerintah pusat itu yang menentukan, dalam hal ini adalah Pak Presiden Pak Suharto sebagai puncak badan eksekutif saat itu. Kemudian permasalahan pelanggaran HAM di beberapa daerah, khususnya di Aceh dan Papua sering muncul, karena selalu dikirim TNI Angkatan Darat ke daerah-daerah ini untuk menumpas berbagai pemerintahkan atau separatis-separatis, sehingga menimbulkan gejolak pelanggaran HAM, baik di pihak Aceh, Papua, maupun dari pihak Indonesia sendiri, warga biasa. Kemudian yang empat, merahnya nepotisme dan kolusi dalam pemerintahan, karena saat itu sangat kental sekali, walaupun tidak kentara, perasaan nepotisme dan kolusi itu sangat kuat. Kalau tidak ada hubungan kerabat, hubungan kerjasama yang sangat kuat, tidak bisa mendapatkan jabatan-jabatan penting saat itu. Kemudian duit fungsi ABRI, duit fungsi ABRI, maksudnya ABRI itu punya dua fungsi, sebagai alat keamanan negara, pasti yang pertama, yang kedua itu sebagai pemerintahan sipil. Saat itu banyak sekali gubernur, bupati, wali kota, itu dijabat oleh para pejabat-pejabat penting ABRI saat itu. Kemudian yang ke-6, kemunculan konglomerasi dalam pemerintahan yang mengakibatkan kepentingan oligarki yang diutamakan. Maksudnya para pengusaha-pengusaha punya model yang besar, dari luar itu datang ke Indonesia, berkongsi dengan pemerintahan pusat saat itu, sehingga mereka mendapatkan suatu deal-deal yang menguntungkan perusahaan-perusahaan asing ini, sehingga mereka datang ke Indonesia, investasi, akhirnya mendapat keuntungan yang luar biasa di Indonesia saat order baru tersebut. Maksudnya begitu. Next. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari anak-anak, bisa dipertanyakan lagi, mulai saat ini juga, atau mungkin beberapa waktu lagi, saat menerima bisa ditulis di deskripsi di bawah ini, atau mungkin bisa langsung ke pihak sekolahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih atas perhatiannya.